Perkenalkan namaulun Muhammad Syarif Ali Alidrus, pertanyaan saya, saya sudah baca misi-misi Bapak, itu ada delapan agenda strategis yang untuk Kalimantan sendiri itu ada membahas mengenai ekonomi hijau atau apa tadi ekonomi green itu Bapak, yang jadi pertanyaan Bapak, itu di Banjarmasin itu banyak sekali pertambangan, jadi bagaimana Bapak menyelaraskan pertambangan-pertambangan yang merusak lingkungan itu dengan ekonomi hijau tadi, itu Pak, terima kasih. Terima kasih Ali, jadi teman-teman sekalian ilmu pengetahuan itu berkembang sangat pesat dan perubahan ilmu pengetahuan ini harus kita manfaatkan, banyak diantara kita yang melakukan updating ilmu pengetahuan, updating teknologi sebatas HP, keluar HP jenis baru, ganti HP yang lebih baru, tetapi di dalam alat produksi ekonomi kita tidak melakukan update, kita tidak upgrade, kenapa? karena kalau untuk ekonomi ongkos upgrading itu tidak murah, tidak murah, jadi banyak yang merasa selama tidak diharuskan oleh pemerintah, maka tidak melakukan upgrading atas teknologi yang digunakan, termasuk juga pertambangan. Jadi teman-teman sekalian di dunia pertambangan sedunia hari ini, juga sudah ada gerakan untuk membuat pertambangan itu lebih ramah lingkungan. Pendekatannya banyak yang baru, nah sayangnya di kita banyak yang belum mau melakukan upgrading, penyesuaian, efeknya apa? Ya efeknya yang dirasakan seperti masyarakat hari ini. Kenapa? Karena belum melakukan upgrading atas teknologi, kemudian yang kedua upgrading atas metode. Metodenya sekarang banyak mengalami perubahan. Bagaimana penggalian dilakukan, tanah disimpan, kemudian setelah selesai penggalian nanti tanah dikembalikan, kemudian reforestrasi dilakukan, yang sering terjadi gali tinggal, gali tinggal, betul tidak? Dan yang terjadi kemudian bekas-bekas itu menjadi tanah yang menganga, tanpa ada hijau-hijauan di sana, betul tidak? Nah itu sudah kuno, itulah sebabnya kenapa kami mendorong, itu bukan sekedar diberikan kepada perusahaan, keputusannya, tapi itu menjadi kebijakan negara mengharuskan metode yang terbaru yang ramah lingkungan dan alat-alat yang juga terbaru yang ramah lingkungan sehingga kegiatannya bisa ramah lingkungan. Gitu Ali jawabannya. Kalau sudah puas enggak apa-apa, enggak harus tanya lu lagi, bebas. Boleh respon. Ingin Pak, mungkin... Oh ingin. Mungkin anu perusahaan-perusahaan yang sudah lama gitu kan Pak, itu bagaimana Bapak mendekatinya yang sudah ada bertahun-tahun sebelumnya. Jadi bagaimana Bapak masuk ke dalam perusahaan tersebut untuk bisa memperbarui tadi, mengupgrade tadi. Sebenarnya begini teman-teman, pengalaman kami bertugas di Jakarta, swasta itu pada prinsipnya ikut pemerintah. Asal pemerintahnya mau memberikan ketegasan. Tapi kalau pemerintahnya tidak tegas, maka pemerintah ikut swasta. Karena itulah pemerintah harus tegas dalam soal lingkungan hidup. Saya berilustrasi ini ketegasan soal lingkungan hidup. Di Jakarta, di kawasan utara, ada namanya kawasan berikat Nusantara, di KBN. Di situ ada penurunan batu barah yang menimbulkan asap, debu yang merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan. Lalu kami memberikan instruksi, peringatan sekali, dua kali, lalu kami sampaikan. Bila sampai peringatan tiga kali tidak diikuti, maka kami akan cabut izinnya. Dan mereka menganggap enggak mungkin negara mencabut izin, karena kan ini sesuatu yang sangat strategis. Dan apa yang kami kerjakan? Kami cabut izinnya dan mereka selesai, tidak bisa beroperasi lagi. Pesannya apa? Pesannya apa? Jangan sepelekan keselamatan warga. Keselamatan warga itu prinsip nomor satu. Bila Anda mengganggu kesehatan anak-anak, mengganggu kesehatan warga, maka negara tidak akan kompromi. Nah komunikasikan itu dengan baik, lalu kebijakan itu harus dikasih waktu, Ali. Tidak bisa begini, kami putuskan hari ini, Anda harus melakukan besok. Oh enggak mungkin. Kalau itu namanya hukuman, bukan ajakan untuk transisi. Mereka juga membutuhkan waktu untuk melakukan transisi. Bicarakan baik-baik waktu transisinya sehingga terjadi recovery. Lalu yang sudah rusak, kerja bersama pemerintah dan swasta untuk melakukan recovery atas lahan rusak dan dilakukan reboisasi di tempat-tempat itu sehingga terbangun hutan kembali. Mimpi kami adalah jumlah lahan hutan di Kalimantan lebih banyak dibandingkan yang pernah ada dulu di tempat ini beberapa tahun yang lalu. Gitu ya, Ali. Terima kasih.